Capres dan Cawapres, Prabowo dan Gibran itu batal. Lebih ukur. TPN Ganjar Mahfud merespon seputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menyatakan Ketua KPU melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran. Pasalnya, dengan adanya pelanggaran tersebut seharusnya pendaftaran paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 bisa dibatalkan, hal itu diungkapkan Deputi Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis. Tepatnya di Media Center Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, pada Senin 5 Februari. Atas putusan pelanggaran etik tersebut, Todung menyebutkan bahwa pencalonan Gibran sebagai Cawapres bisa dibatalkan demi hukum. Terlebih sebelum putusan DKPP ini, MK-MK juga telah memutuskan Ketua MK dan Hakim MK juga melanggar etik. Yakni dalam melahirkan putusan MK nomor 90, tentang batas usia Cawapres-Cawapres. Oleh karena itu, Todung menilai telah terjadi pelanggaran etik berat yang bisa membatalkan pendaftaran Prabowo Gibran. Todung juga mengatakan seharusnya ada proses hukum lain yang mesti dilakukan. Ada putusan DKPP. Nah ini pertanyaan legal yang sangat penting ya untuk dijawab oleh kita semua. Apakah kalau sudah ada dua putusan? Satu di DKMK, di Kabupaten Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa Ketua MK dan Hakim-Hakim MK itu melanggar etika dalam melahirkan putusan MK nomor 90 dan mereka dikenakan sanksi dan sekarang ada DKPP juga mengenakan sanksi KPU yang berterima pendaftaran itu. Nah, apakah dua putusan yang mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika hingga disini mengakibatkan pendaftaran Cawapres dan Cawapres Prabowo dan Gibran itu batal di hukum. Nah, kalau kita hanya melihat putusan MK nomor 90, putusan MK itu tidak dinyatakan tidak berlaku karena putusan MK itu final and binding berlaku untuk selamanya karena dia tidak bisa diubah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.